Jangan lupa untuk saksikan ISPN FC malam nanti akan membahas sepak pula lebih dalam dengan para ekspert sepak pula dan saya juga harusnya ya. Dan paket persiapan Piala Presiden akan menjadi penutup next for kita hari ini. Saya Garen Rebimo. Dan saya Paul Pelele. Terima kasih. Adios, amigos. Piala Presiden 2015 akan bergulir mulai 30 Agustus mendatang. Kepeserta pun mulai bersiap jelang turnamen yang akan berlangsung selama satu setengah bulan ini. Salah satunya Pusamanio Borneo FC yang sangat serius membangun skuadnya. Dua pemain nasional berhasil direkrut yaitu Muhammad Robi dan Ponario Astaman. PBFC masih mengincar satu pemain asing lagi untuk lini depan. Rencananya tim pesut etam akan merekrut pemain asing asal Afrika. Sewijai FC yang tergabung bersama Arema Persela dan PSGC Ciamis di grup B juga tengah bersiap. Skuad yang dibubarkan pasca berhentinya kompetisi ISL dipanggil kembali untuk berlatih di bawah arahan Benny Dolo. Pada latihan yang digelar di Gelora Sriwijaya Jakabaring tengah pekan kemarin, baru 13 pemain yang bergabung. Rencananya, skuad Laskar Wong Kito akan menyiapkan 28 pemain dalam skuadnya. Ini kan baru masuk kemarin ya. Jadi ini ada latihan sedikit koordinasi antara bola sama endurance ya. Jadi kita lihat perkembangan sejauh mana nanti pada saat Tanda sudah kumpul semua baru kita bisa memberikan satu evaluasi. Sama dengan Surijaya, Persija yang telah mulai berlatih juga hanya diikuti beberapa pemain saja. Pada latihan yang digelar di Yon Zikon 14 Rengseng Sawah Depok tengah pekan kemarin, pemain-pemain senior seperti Bambang Pamungkas, Ismet Sofian, Ramdhani Lestaluhu, dan Andri Tani Ardiyasa tidak hadir dalam latihan yang dipimpin oleh asisten pelatih Satya Bagya. Meskipun absen, Ramdhani, Ismet, dan Andri Tani dipastikan akan segera bergabung. Sementara Bambang Pamungkas belum memberikan kepastian apakah akan ikut atau memutuskan keluar dari macan kemayoran. Ya saat ini memang kita terus berusaha menginventarisir pemain-pemain yang bertahan dan juga kemudian menyimpulkan beberapa pemain yang harus kita tambah ya. Karena memang dari jumlah pemain lama saja kalau semua hadir cuma ada 19, pasti kurang. Mengantisipasi kurang lengkapnya pemain, Persija tengah menyeleksi sejumlah pemain. Salah satunya pemain asing asal Belanda, George Winters. Piala Presiden yang digelar hampir berbarengan dengan Piala Kemerdekaan diharapkan mampu mengisi kekosongan kompetisi dan memberi hiburan kepada pecinta sepak bola tanah air. Karena digarap secara profesional. Kita berusaha memberikan hiburan yang terbaik ya. Karena itu kan sistem pertandingannya juga kita buat seru. Hanya 6 minggu, hanya 6 minggu. Ya tapi lumayanlah 1,5 bulan menjadi hal yang baik ya. Semoga aja tidak ada apa-apa. Piala Presiden diikuti 16 tim yang terdiri dari sejumlah klub ISL dan divisi utama. Turnamen akan dimulai 30 Agustus dan akan berakhir 18 Oktober mendatang. Total yang akan didapat juara pertama dalam turnamen ini cukup besar yaitu 6 miliar rupiah. Tim Liputan, melaporkan Tuknet. Selamat menikmati